Hai selamat datang di BUNBUN KITCHEN Di video kali ini saya mau bagikan resep yang super simple, gampang, yang pasti semua bisa buat Ini cemilan yang enak, praktis, gurih, renyah, anak-anak pasti suka Tonton sampai habis ya Oke pertama kita perlu gula halus, boleh pakai gula pasir kalau nggak ada Terus saya butuh 1 butih telur Kita tambahkan santan yang kekentalannya sedang aja Mau diganti susu boleh ya Lalu vanilla cair Tambahkan juga sedikit garam Kita aduk sampai rata, halus Nah saat ngaduk pastiin gulanya itu larut ya Biar tidak ada butir-butiran gula pasir atau gula halus yang kalian bisa rasain Sorry ini anak saya mau ikut-ikutan Oke ini kita tambahkan tepung Ini saya tambahkan 2 jenis tepung maizena dan tepung terigu Untuk resep lengkapnya silahkan cek description box Nah yang ini kita sudah aduk sampai licin dan halus seperti ini ya Oke selanjutnya ini akan saya bagi menjadi 2 Yang pertama itu warna pink yang satu warna coklat Ini bebas ya kalian mau bagi 2 warna 3 warna itu terserah aja Biar gampang nanti kita masaknya Kita taruh di piping bag plastik segitiga Kalau kalian mau pakai botol bekas Terus tutupannya dilubangi juga boleh Ya hasilnya seperti ini ya Selanjutnya kita siapkan pan Ini yang anti lengket Pastikan cukup panas Pakai api kecil aja Lalu ujungnya kita gunting sedikit aja Jadi keluarnya kecil seperti lidi kayak gitu Terus kita buat pola Morat marit juga boleh terserah Yang penting kita buatnya kecil-kecil Terus jangan terlalu rapet Buat agak rongga-rongga kayak gitu Karena ini masaknya cukup cepat Kalau terlalu lama Nanti dia terlalu tebal Terus susah matengnya Nggak renyah ya Jadi cukup seperti itu aja Kalau sudah cukup kering Kita lihat warna permukaan bawahnya itu berubah Jadi beda ya Warnanya lebih coklat gitu Terus langsung kita roll Ini hati-hati Saat ngeroll kayak gini Ini cukup panas Jadi saya juga cukup Cukup kualahan ya Karena memang panas Jadi kalau nggak bisa Pakai sarung tangan yang agak tebal aja Kalau kalian debus Apa itu debus ya Kalian tahu Kalau kalian cukup kebal Ya gulung aja seperti saya Selanjutnya ini warnanya beda Ini yang warna pink Cara masaknya juga sama Apinya tetap kecil Jadi lama masaknya itu sekitar 3 sampai 3,5 menitan ya Sampai permukaan bawahnya itu berubah Jadi lebih coklat ya Warnanya tidak seterang permukaan atas Nah itu sudah bisa kita roll Tapi jangan terlalu lama Karena kalau terlalu kering Nanti waktu kalian ngeroll Dia patah gitu Semua pasti ingat ya Ini jajanan apa Ini jajanan waktu kita sama CSD Banyak banget yang jual Dan ini harganya murah Sampai sekarang juga ada Sampai sekarang juga banyak Rasanya itu mirip-mirip Kayak crepes gitu Cuma dia dalam bentuk Saringan Kayak begini Dalam bentuk jaring laba-laba Kayak gini Ini sumpah enak banget Renyah, gurih Dan harumnya Wow Pokoknya enak banget Dan minta maaf ya Ini sebenarnya hasilnya banyak sekali Satu resep ini bisa menghasilkan Sekitar 20 Tapi yang saya bisa tunjukkan Hanya satu piring ini Karena yang lainnya Sudah ludes dimakan Sama anak saya Oke sekian video Untuk kali ini Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang sudah subscribe channel ini Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu